Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat talon guru penggara angkatan 4 Kabupaten Soekarjo para manusia yang belajar salam inovatif saya Haji Prasetya akan mempresentasikan tugas 1.1.1.1.9 koneksi antar materi keputar pertanyaan panduan 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1.1.9 yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1.1 adalah semua murid adalah juara terjadinya tawuran pelajar bola sekolah atau kenakalan lain menandakan kita belum memahami discovering ability sehingga kita salah dalam pola atas hati asur alat yang sebenarnya adalah bintang sang juara 2. Semua murid serdas tidak ada yang kurang sesuai keberatnya semua alat adalah serdas yang membedakan mereka adalah durasi waktu pelajarnya jika durasi pelajarnya tersapai maka anak akan mampu melalui ilmu yang dipelajarinya 3. Asah asih asuh kita yang sendiru menuntut sehingga murid kurang dalam mengapresiasikan pencapaian podretnya bahwa setiap anak mempunyai podret masing-masing tinggal kita menuntun dengan pola asah asih asuh yang tepat sehingga anak mencapai podretnya dengan nyaman, senang, dan gembira pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang pertama pembelajaran masih konvensional rata-rata menggunakan metode terahmat yang kedua strategi dan metode yang kurang berada yang ketiga rata-rata berpusat pada guru yang keempat identifikasi bakat jiswa yang belum maksimal pada gambar terlihat bahwa kita harus sadar bahwa anak kita beragam kemampuannya anak kita bukanlah kita sehingga perlu strategi dan metode yang berada yang kedua apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yang pertama mewujudkan trilogi pendidikan ihajar hewantara yang kedua menerapkan pola asah asih asuh yaitu menajangkan intelektual mengasihi dan memelihara anak secara intelektual fisik dan psikis agar anak sehat jasmani dan rohani yang berkarakter baik atau berbudi yang ketiga mengembangkan diri menjadi dunia manusia tiga apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar gelas saya mencerminkan pemikiran ihajar di lantara pertama gurunya manusia berusaha menjadi gurunya manusia dua sekolahnya manusia sekolah sebagai fasilitator dan kapalitator yang ketiga orang tuanya manusia berkolaborasi sebagai fasilitator dan kapalitator dengan guru dan sekolahnya memahami gurunya manusia ciri gurunya manusia adalah satu setiap anak adalah juara setiap anak punya potensi kebaikan apapun kondisi yang dialami alat dua mengajar dan mendidik dengan hati menerima segala kelebihan dan kekurangan anak dan membulatkan pekat dengan hati menjadi agen of thing bagi anak dan dirinya sendiri melalui pola asa 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 empat memahami kemampuan anak dalam arti luas memandang kemampuan anak dalam tiga ranah afektif sikapnya kognitif cara berpikirnya dan psikomotorik karya keterampilannya yang kelima terus menjelajah kemampuan anak menjadi katalisator yaitu pemantik kemampuan anaknya dengan menerapkan discovering ability sehingga tumbuh kepercayaan diri anak yang diibaratkan menempatkan kaki-kaki positif pada konsep diri anak bahwa dia dia bisa dan mampu mengerjakan sesuatu yang keenam mengajar dan mendidik yang menyenangkan melakukan apertsi yang beragam atau cerita yang membawa pikiran anak senang sehingga luna alfa terus kujut yang ketujuh menempatkan diri sebagai fasilitator memberi porsi yang banyak pada aktivitas anak belajar guru menuntun anak memperoleh pengetahuannya memahami sekolahnya manusia sekolah sebagai fasilitator dan katalisator yang pertama memantik bakat siswa yang belum muncul dengan discovering ability dua membantu mengembangkan dan memfasilitasi bakat siswa yang sudah muncul ketiga memberi informasi ilmu masa depan yang akan dibutuhkan yang keempat desain kurikulum yang berpeduman pada kebutuhan siswa memahami orang tuanya manusia dalam hal ini berkolaborasi sebagai fasilitator dan katalisator dengan sekolah dan gurunya fasilitator memberi ruang aktivitas yang cukup dalam mengembangkan bakat anak katalisator memantik anak agar dapat memunculkan bakatnya fasilitator memberi ruang aktivitas yang cukup dalam mengembangkan bakat anak cara yang dilakukan adalah 1 mendekatkan anak dengan orang yang ahli dengan aktivitas yang ia sukai 2 bergabung dengan perkumpulan yang sesuai bakat dan minat anak ketiga mengikuti berbagai perlombaan sesuai bakat dan minatnya kata memantik anak memantik memunculkan bakatnya cara yang dilakukan adalah 1 melakukan discovering ability menjelajah kemampuan anak 2 komitmen untuk memberi dukungan positif yang ketiga apresiasi sederhana yang konsisten proses penerapan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dilakukan dalam 4 tahapan tahap pertama step satu memujudkan guru menjadi gurunya manusia langkah kedua step kedua memujudkan sekolah menjadi sekolahnya manusia step ketiga atau langkah ketiga memujudkan orang tua menjadi orang tuanya manusia dan yang terakhir langkah keempat atau step keempat komite sekolah membangun komunikasi dalam kegiatan yang terprogram demikian paparan presentasi dari saya semoga membawa keberkahan kepada kita semua sebagai calon guru penggerak guru penggerak bergerak Indonesia maju terima kasih matur sumun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar Pancasila selamat menikmati